PJS Gubernur Jambi Sudirman menghadiri pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi tahun 2024, yang berlokasi di TPS 11 RT 23 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Lanepura, Kota Jambi, Sabtu 26 Oktober pagi. Simulasi yang melibatkan 477 peserta itu dilaksanakan sebagai persiapan bagi para petugas dan warga mengenai tata cara pemungutan maupun penghitungan suara serta cara pengisian aplikasi Sirekap pada Pilkada Serentak 27 November mendatang. Dalam sambutannya, PJS Gubernur Sudirman mengapresiasi dan berterima kasih dengan KPU Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran terkait dan semua pihak yang melaksanakan simulasi ini. Ia berharap tujuan pelaksanaan simulasi ini bisa tercapai dengan baik. Sudirman juga berharap Pilkada Serentak 2024 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota dapat terselenggara dengan lancar tertib aman, demokratis, jujur, dan adil yang tentunya bisa mendukung kemajuan daerah serta tidak memunculkan potensi maupun konflik-konflik di masa yang akan datang. Ini adalah upaya dari KPU untuk memastikan bahwa penyelenggaraan di tiap-tiap TPS itu berjalan sesuai dengan aturan. Paling tidak juga ketika nanti dilaksanakan simulasi ini ada kendala atau masalah di kemudian hari pada saat hari hanya nanti sudah bisa terdeteksi solusi dan penanganan yang baik yang kira-kira tidak melanggar aturan. Jadi kami mengapresi. Sudirman juga menghimbau bagi warga masyarakat yang ada di kota kabupaten dan juga di provinsi untuk berpartisipasi aktif pada 27 November dan hadir di TPS dalam memilih calon-calon pemimpin terbaik karena pilihan Anda adalah menentukan masa depan 5 tahun yang akan datang. Rian CianCian, JackTV melaporkan.